Juangan Salim dalam menentang penambangan pasir liar di desanya berujung pada kematian secara tragis. Salim yang merupakan seorang petani bukan kali ini saja berhadapan dengan para penentangnya. Salim setidaknya tiga kali nyaris dibunuh oleh sekelompok orang. Ironisnya, tindakan tersebut ditugin melibatkan kepala desa. Berikut kesaksian tetangga korban. Dipekot pak, dipukulin. Pokoknya diseret-seret. Terus habis itu dikotek sepeda motor. Itu menuju ke mana? Dibawa ke desa. Itu yang membawa siapa? Ya tim 12. Lebih kejam dari manusiaan. Karena apa? Mulai dari rumah diikat, dipukulin sampai di gandang saya itu terbat di sana. Habis itu dikotek sepeda motor, jatuh, ditarik. Habis itu dibawa ke gado. Gado ke bawah desa, kata-kata kalau kepala desa yuk untuknya kan ngamankan, Pak. Kenapa kalau di situ malah diajar dibunuh di situ? Malah disetrom lagi di situ. Ya banyak orang, Pak. Ratusan orang, Pak. Yang tahu ini ratusan orang. Habis itu dibuang. Di muat sepeda motor dibuang. Jatuh di perabatan, di pasar. Ditarik lagi, diseret lagi. Karena Pak Salim ini mulai awal, mulai bulan kuasa itu diserbu duluan. Sudah diserbu, pernah serbu ya tim 12 itu nyerbu. Ada salah di sini. Cuma ada saya yang nggak berani melurut Pak Salim. Sudah berapa kali? Tiga kali. Sudah pernah tiga kali? Tiga kali. Padahal Pak Salim ini melalui demo ini, melalui aturan, Pak. Melalui aparat laporan di sini. Pak Salim nggak nerimanya ini. Masalahnya sawahnya itu dihabiskan, diambil pasirnya. Terus pasir itu nggak ada. Nggak dibayar. Nggak dibayar, nggak diganti rugi, nggak ada perhitungan apa. Yang tak dihukum mati, Pak. Semua. Terus segera provokatornya sekarang ditangkap? Harus ditangkap. Kepala desa harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap, ya mati di sini, Pak. Nanti tumbuh lagi banyak, nanti hubungan kita ini. Kita beralih ke kamar lain. Pemirsa, Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus pembantayan aktivis anti tambang pasir yang membuat gempar Lumajang. Polisi hari ini kembali menetapkan tiga tersangka baru, sehingga jumlah tersangka menjadi 22 orang. Ironisnya, dari para tersangka ini ada sebagian anak di bawah umur. Polres Lumajang dan Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan kasus pembantayan aktivis lingkungan di Lumajang, Jawa Timur. Polisi melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi dan tersangka. Hasilnya, pada hari ini jumlah tersangka bertambah tiga orang menjadi 22 orang. Polisi menduga para tersangka dalam beraksi digerakkan oleh aktor intelektual. Namun hingga saat ini, polisi belum menetapkan siapa aktor intelektual tersebut. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anton Setiadi menyatakan, Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus pembantayan aktivis ini. Kapolda juga menyatakan bahwa dari 22 tersangka tersebut, sebagian diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sedangkan penanganan kasus pelaku pengenaian, sudah kita tangkap dan sedang diproses. Tapi kan ada beberapa orang yang anak-anak di bawah umur, ini yang kita tidak tahan. Dan nanti sebagian banyak besar kita akan tahan di Polda. Untuk pencegahan kasus ini memicu gesekan lebih panjang, Polda Jawa Timur dan Muspida Lumajang memutuskan penutupan tambang pasir ilegal di Lumajang. Dari Lumajang dan Sumenop, Jawa Timur, Sahwan Kamahina dan Feroz Afif, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa cerita lengkap peristiwa pembunuhan aktivis ini? Berikut penelusuran dari reporter Reani Distira dan jurukamera Aswin Hariso. Ya, saya saat ini kami berada di areal Balai Desa, Selok Awar-Awar Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk menggali informasi lebih dalam bagaimana sebetulnya proses penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap beberapa aktivis yang anti ataupun kontra terhadap eksploitasi tambang pasir di wilayah Selok Awar-Awar ini. Ini adalah salah satu tempat yang digunakan untuk menganiaya almarhum Salim Kanjil di areal Balai Desa, Selok Awar-Awar ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak hingga saat ini bagaimana proses penyelidikan dan juga penyelidikan dari kasus ini Pak? Jadi untuk penanganan kasus ditahan oleh Satres Team Polis Lumajang. Tentang penyelidikan dan pendidikan yang diserahkan kepada polis macam atas perintah Pak Kapolres. Sejauh ini bagaimana kondisi terkini pasca insiden tersebut di wilayah Selok Awar-Awar kemudian Pasirian ini Pak? Ya Alhamdulillah sudah kondusif. Jadi dari pihak perutambang dan adanya tertangkapnya mereka itu, mereka merasa berterima kasih kepada polisi dan apriasi kepada Pak Kapolres. Karena secepat itu sudah tertangkap. Ya, selain Salim Kanjil, ada salah seorang warga lagi yang saat ini masih dirawat di Rumah Saga Saiful Anwar, yaitu Tosan, salah satu aktivis yang menolak adanya eksploitasi tambang pasir di wilayah Pasirian Lumajang ini. Ini adalah kediaman dari Tosan. Pada saat Sabtu pagi menjelang aksi Unjuk Rasa, Tosan sempat membagi-bagikan selebaran bahwa tambang pasir di wilayah pantai Pasirian ini sudah ditutup dan sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak kepala desa. Namun, karena salah seorang sopir, truk yang saat itu sedang melintas di depan rumah Tosan ini tidak terima dengan aksi Tosan ini, maka hal tersebutlah yang memicu aksi pengeroyokan terhadap Tosan yang akhirnya saat ini Tosan masih dirawat di Rumah Saga Saiful Anwar. Di sini rumah Tosan sendiri masih dipasang garis polisi dan tentunya polisi masih terus melakukan penyidikan terkait dengan mungkin adanya penambahan tersangka mengingat pada saat pengeroyokan tersebut ada puluhan orang menurut saksi mata yang menjelaskan kepada kami yang menyerang Tosan maupun salim ke Ancil. Inilah kondisi pantai Watu kecak di kawasan pasir yang Lumajan, di mana garis polisi sudah dipasang, aktivitas penambangan pasir di tempat ini pun sudah ditutup akibat insiden yang menewaskan satu orang aktivis halim kancil dan juga Tosan yang saat ini masih dirawat intensif di Rumah Saga Saiful Anwar akibat dianiaya oleh puluhan orang yang pro terhadap nambang pasir ini. Dan tentunya kami juga telah melihat lebih dalam bagaimana hasil dari proses penambangan pasir ini, puluhan petak sawah milik warga sudah terendam air laut dan mungkin inilah yang memicu warga ataupun aktivis dari lingkungan kontra terhadap penambangan pasir yang ada di wilayah pasirian Lumajang ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Raya Nyudistirah, Aswin Harisul, TV One mengabarkan. Sementara itu perjuangan salim dalam menentang penambangan pasir liar di desanya berujung pada kematian secara tragis. Salim yang merupakan seorang petani bukan kali ini saja berhadapan dengan para penentangnya. Salim setidaknya tiga kali nyaris dibunuh oleh sekelompok orang. Ironisnya, tindakan tersebut dituding melibatkan kepala desa. Berikut kesaksian tetangga korban. Di pekot pak, dipukulin, pokoknya diseret-seret, terus habis itu dikoceng sepeda motor. Ini menuju ke mana? Bawa ke desa. Itu yang mau bawa siapa? Ya tim 12. Lebih kejam dari manusiaan. Karena apa? Mulai dari rumah diikat, dipukulin, sampai di kandang saya itu terbat di sana, habis itu dikoceng sepeda motor, jatuh, ditarik. Habis itu dibawa ke gado, ke gado ke pahala desa, kalau tanya, kalau kepala desa yuk untuknya kan ngamankan, Pak. Kenapa, Pak, disitu malah diajar, dibunuh disitu? Malah disetrom lagi disitu. Ya banyak orang, Pak, ratusan orang, Pak. Yang tahu ini ratusan orang. Habis itu dibuang. Dibuat sepeda motor, dibuang, jatuh di peraparta, di pasar. Ditarik lagi, diseret lagi. Karena Pak Salim ini mulai awal, mulai bulan kuasa itu diserbu duluan. Sudah diserbu, pernah serbu ya tim 12 itu nyerbu. Ada salah di sini. Cuma ada saya yang nggak berani meluruhi Pak Salim. Sudah berapa kali? Tiga kali. Sudah pernah tiga kali? Tiga kali. Padahal Pak Salim ini melalui demo ini, melalui aturan, Pak. Melalui laporan, izin. Posedur ya? Ya. Pak Salim nggak nerimanya ini, masalahnya sawahnya itu dihabiskan, diambil pasirnya. Terus hasil itu nggak ada. Nggak dibayar? Nggak dibayar, nggak diganti rugi, nggak ada perhitungan apa. Yang nggak dihukum mati, Pak. Semua. Terus segera provokatornya sekarang ditangkap? Harus ditangkap. Kepala desa harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap, ya mati di sini, Pak. Nanti tumbuh lagi banyak nanti. Hubungan kita ini, Pak. Kekerasan yang membayangi para aktivis tak jarang berujung pada kematian. Akhir pekan lalu, seorang warga Lumajang yang menolak ke praktek tambang pasir ilegal harus meregang nyawa setelah dibunuh secara sadis oleh kelompok pro tambang. Sementara di tahun 90-an, kasus pembunuhan Marsina dan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, dua aktivis yang bersuara lantang, seolah tak pernah mencapai titik terang hingga saat ini. Akhir pekan lalu, desa selok awar-awar Pasirian Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat dengan kondisi tubuh mengenaskan. Korban diketahui bernama Salim, yang dalam beberapa waktu terakhir, getol menyuarakan penolakan praktek tambang pasir ilegal di sekitar tempat tinggalnya. Bersama rekannya, Salim menolak praktek tambang ilegal karena dinilai merusak lahan pertanian warga dan lingkungan. Praktek ini juga disinyalir merugikan negara hingga miliaran rupiah. Namun suara lantang Salim akhirnya dibungkam. Salim dibunuh secara keji oleh sekelompok orang yang dipelatih hasil dari tampang pasir liar tersebut. Ironisnya, perilaku diada para pelaku dilakukan di depan anak dan tetangga korban. Kini 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Salim. Keluarga menesak polisi segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan Salim dan memberikan hukuman setimpal. Pembunuhan aktifis juga pernah mewarnai pemberitaan tanah air di awal tahun 90-an. Marsina, seorang aktifis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas tanggal 8 Mei 1993. Hasil otopsi menyebutkan, Marsina tewas karena penganiayaan berat. Marsina dibunuh diduga akibat tuntutan kenaikan upah para buruh berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Meskipun sejumlah terdakwa sempat diseret ke pengadilan, namun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan bebas murni kepada para terdakwa. Selain Marsina, di pertengahan 90-an, pembunuhan aktifis Fuad Muhammad Safruddin atau Udin mencua. Udin yang merupakan aktifis anti korupsi dan merupakan wartawan harian Bernas Yogyakarta, ditemukan tewas akibat dibunuh pada 16 Agustus 1996. Udin dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dan Mulider. Hingga kini, tak ada pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan ini, karena hilangnya barang bukti penting dan dugaan sejumlah orang yang menjadi kambing hitam pembunuhan Udin. Yang terbaru adalah tewasnya aktivis lingkungan hidup Yopi Perangin-Angin. Yopi tewas pada 23 Mei 2015 di Kemang, Jakarta, Seratan. Diduga pembunuhan ini berlatar belakang aktivitas korban tentang perlindungan lahan dari mafia kebun sawit. Namun hingga kini, kasus ini belum terungkap secara gamblang. Terima kasih telah menonton!